Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Degri Purnama Channel Untuk menjawab permintaan dari subscriber saya untuk bagaimana cara mengoperasikan fitur SMS pada perangkat HT keluarga UV K5, maka izinkanlah saya untuk menyampaikannya di video ini ya, seperti apa fitur yang dimaksud ikuti terus video saya ini, namun jangan lupa bagi anda yang belum, yang hanya lewat saja, berkenan untuk klik subscribe agar anda mendapatkan informasi terbaru dari channel saya ini, yang tentunya membahas masalah kebanyakan komunikasi radio ya, HTT baru ataupun teknologi baru ataupun teknologi yang memang menarik untuk kita bahas terus dengan saya, Degri Purnama channel Baiklah, jadi sebelum kita bisa mengaktifkan fitur SMS pada HT UV K5 Family ini ya, pertama-tama kita harus terlebih dahulu melakukan update firmware yang bisa kita jumpai di alamat github.com potr022 garis miring slash uvi underscore k5 underscore playground tampilannya seperti ini ini adalah website github itu adalah website sharing program biasanya digunakan oleh para programmer untuk mempublish source-nya secara open source jadi ini adalah websitenya kita bisa mendownload untuk messenger itu disini ya ini nama 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 firmware-nya uvi k50126 cold messenger encode bin ya dan cara mengupdate-nya juga sudah pernah saya jelaskan di channel saya jadi Anda tinggal bisa melihat ya bagaimana cara mengadap firmware sama aja ya nah setelah kita update firmware-nya nanti saya akan kembali lagi ke layar kamera ya nah untuk mengoperasikannya ya setelah kita melakukan update firmware pastinya kita nyalakan perangkatnya nah tahapan berikutnya pastikan bahwa frekuensi kerjanya sama ya saya menggunakan frekuensi 136000 ini juga lawannya 136000 nah untuk menuju fitur SMS yang harus kita lakukan adalah menekan tombol nomor 3 ya ptt tombol tengah nomor 2 tombol nomor 3 ya kita tekan nah tampilannya akan seperti ini demikian juga lawannya ya kita tekan tampilannya seperti ini nah untuk cara mengirim pesan kita menggunakan keypad ya dimana simbol yang bisa kita gunakan untuk huruf itu dari mulai nomor 2 3 456 789 jadi kalau satu ini hanya karakter ya titik koma ya kutip ini di 1 2 itu abc 3 itu def 4 itu gh i ya dan seterusnya ya contoh saya akan mengirimkan pesan kata hai dari ht uv k5 berlin ke kuanseng caranya dengan menekan tombol h itu ada di 4 ya disini a nya ada di 2 i nya ada di 4 gh i ya kayak waktu kita mengirim sms di hp jadul seperti ini ya nah kalau sudah cara mengirimnya kita tinggal menekan tombol m nah itu ya sudah kekirim ya saya mengirim sebaliknya nih hai dari kuanseng ke berlin ya tertulis hai kalau kita ingin menghapusnya ini harus dikirim dari lawannya ya misalkan hai nya sudah nyampe di berlin ini saya akan menghapusnya dengan cara menekan tombol exit jangan terlalu banyaknya sejumlah karakter karena sekali exit lagi dia akan keluar ke mode sms nya nah ini kita kirim maka disini pas rx pesannya akan hilang ya kita balas high dari berlin ini jawabnya high ya jadi tadi ya exit untuk menghapus pesan yang di atas jadi kalau sudah yang bawah itu sudah yang bisa menghapus lawannya ya terus yang perlu diketahui selain menghapus tadi ya mengirimnya M yang menghapusnya exit untuk spasi itu tombol pengaktifnya nah tuh spasi dia oke begitu saja kira-kira cara mengoperasikannya cukup mudah ya sebenarnya disini sudah ada juga ya tata caranya ya kalau kita lihat ke websitenya di bagian bawah sudah dijelaskan juga to enable messenger view press flash light button ya ini ya flash light button use keyboard to type message ini keyboardnya keypadnya ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat sampai berjumpa di video saya yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.